Turusin tuh anak ya, si Akila. Babay kagak mau tau. Babay kagak mau punya cucu durhaka. Pusing ayah. Ayah kagak mau punya cucu kayak begitu. Ayah mau ngadem dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi dong. Lisa! Ya iya lah. Kayaknya ayah ada agenda penting deh. Tapi api lupa dah. Kanda gak bilang loh sama aku mau ada agenda apa. Jadi maaf lah kalau aku gak bisa ingetin agendanya Kanda. Seingat saya, raja ada agenda ingin keluar di kerajaan ini deh. Kanda mau jalan-jalan keluar istana. Kok gak ngajak dinda? Hayo, mau ketemu siapa? Siapa yang mau jalan-jalan? Eh pati, jangan nyebar paku ente. Fox. Lah, ngapa jadi nyebar paku? Kan raja ada agenda untuk mencari orang yang ingin belajar di negeri kebaikan ini. Oh iya, bener. Hah! Biasa aja, raja. Cerdas kamu, pati arsa. Siapa dulu dong? Tapi kapan ya? Aduh. Belum pernah mainnya atau kapan gitu? Lupa deh, raja. Maaf kalau banyak kerjaan. Kayaknya habis lebaran deh, raja. Nah, udah daripada bingung. Nih, mending cek kalender aja nih buat ngingetin. Oh iya, ini ada kalendernya. Kalender? Kalender mah tempat di Jakarta Timur. Itu maksud saya. Waduh. Gawat, pati. Gawat kenapa raja? Jadwalnya sekarang. Kita belum dapat kandidat yang tepat. Saya punya edi raja. Ide. Gimana kalau raja datang aja ke ujung negeri kebaikan? Pasti ada yang mau belajar menjadi baik. Edi yang bagus. Ide. Pati, siapkan perbekalan saya untuk pergi hari ini juga. Siap, raja. Ayah anda, bagaimana kalau aku yang berangkat? Enggak usah. Udah biar ayah anda aja, ye. Ayah anda kan lagi kena darah tinggi. Nanti kalau kenapa-napa di jalan gimana? Oh, kamu nyempoin ayah ye. Pangeran Kelly benar. Biar dia saja yang berangkat. Karena di sini saja. Kita nyante, makan sate. Setuju. Yaudah, nanti habis makan siang kamu berangkat. Baik, ayah anda. Aku adalah penguasa kegelapan. Berhubung karyawan gue lagi pada mudik. Jadi mau gak mau, aku harus kerja sendiri. Pokoknya hari ini aku harus bertemu dengan anak baik yang akan ku pengaruhi untuk menjadi anak jatuh. Tapi ngomong-ngomong, kayaknya anaknya belum ketemu nih. Hai, anak manis. Kau tidak perlu takut anak manis. Memang mukaku cemok. Tadi makeup lupa pakai kaca. Aku ingin nanya sesuatu kepada kamu. Kau tahu tidak, warung terdekat ada di mana? Hei. Kalau orang tanya itu dijawab. Jangan diem aja. Emangnya lidah lo udah dikontrakin. Katanya ayah, ayah gak boleh ngomong sama orang asing. Kau tenang saja, anak manis. Aku itu bukan orang asing. Aku itu orang asli Indonesia. Cuma, memang orang-orang di luar sana suka bilang kalau aku itu mirip boy band Korea. Itu lebih ke girl band sih. Anak manis, aku cuma mau nanya. Warung terdekat dari sini itu di mana? Mau warung sembako apa sayur mayur? Semako sayur mayur? Sembako. Sembako yang murah apa yang mahal? Hmm. Yang mahal lah, gak biasa pake barang-barang murah. Berdagangnya julit apa yang ramah? Yang julit lah. Biar sama kayak aku. Emangnya pengen beli apaan sih? Enggak, gak ada apa-apa. Cuma beli minuman aja, dah agak banget soalnya ini. Dari sini lurus sampai ke danau. Oh, ada warung? Ada danau. Minum aja tuh air danau. Gini masuk aja nih, anak bener ya kelakuannya. Kenapa? Pasal ya? Oh. Oh. Oh.